Selamat datang di PT Angkasa Pura 1 persero. Sekarang kita akan bahas apa itu sertifikasi PKP-PK sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP-458 tahun 2015. Sertifikasi PKP-PK adalah jaminan pelayanan yang harus dipertahankan oleh setiap bandar udara yang beroperasi dengan kategori PKP-PK. Apa saja kegiatan yang dilakukan dalam sertifikasi? Yang pertama adalah pemeriksaan dan yang kedua adalah pengujian. Kegiatan pemeriksaan meliputi A. Organisasi PKP-PK B. Standar Prosedur Operasi C. Prasarana PKP-PK D. Personel PKP-PK yang berlisensi E. Kendaraan Utama PKP-PK F. Kendaraan Pendukung PKP-PK G. Tadangan Bahan Pemadam Dan H. Peralatan Pendukung dan Penunjang Operasional PKP-PK Untuk kegiatan pengujian meliputi A. Kelaikan Kendaraan Utama PKP-PK Dan B. Waktu Bereaksi atau Respontek Apa saja syarat untuk lulus sertifikasi PKP-PK? Yang pertama nilai kinerja kendaraan 70 dan total nilai kumulatif di atas 80 dinyatakan lulus Nilai kinerja kendaraan 70 dan total nilai kumulatif di atas 70 dan di bawah 80 lulus dengan catatan Sedangkan nilai kinerja kendaraan di bawah 70 dinyatakan tidak lulus Penerbitan dan masa berlaku sertifikat kelayakan kendaraan utama PKP-PK diterbitkan oleh Direktur atas nama Direktur Jenderal Penerbitan dalam waktu 7 hari kerja setelah dilakukan pengujian dan berlaku selama kendaraan masih dioperasikan Sertifikat pelayanan PKP-PK berlaku selama Bandar Udara beroperasi Apabila terjadi perubahan kategori Bandar Udara untuk PKP-PK harus dilakukan kegiatan sertifikasi pelayanan PKP-PK kembali Evaluasi sertifikat kelayakan kendaraan utama PKP-PK minimal 1 tahun sekali oleh Otoritas Bandar Udara Sedangkan untuk pelayanan PKP-PK minimal 3 tahun sekali oleh Direktur Jenderal Tahapan sertifikasi pelayanan PKP-PK pertama adalah pengajuan yang dilakukan Kepala Bandar Udara kepada Direktur Jenderal dengan dilengkapi data dukung Kedua adalah pendataan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal dalam kurun waktu 14 hari kerja akan dilakukan kegiatan sertifikasi Jika dinyatakan nulus sesuai persaratan, akan diterbitkan sertifikat pelayanan PKP-PK oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara dalam kurun waktu 14 hari kerja setelah kegiatan sertifikasi Dan jika dinyatakan nulus dengan catatan, maka Kepala Bandar Udara wajib melakukan korektif action plan dalam kurun waktu 14 hari kerja Kemudian akan dilakukan verifikasi Jika memenuhi persaratan, akan diterbitkan sertifikat dalam kurun waktu 3 hari kerja setelah verifikasi dilakukan Jika dinyatakan tidak lulus dan tidak dapat melakukan langkah perbaikan, maka tidak akan diterbitkan sertifikat oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara dan harus melakukan pengajuan ulang dari awal Kewajiban pemegang sertifikat Percabitan sertifikat pelayanan PKP-PK hingga denda administratif Terima kasih PUMN hadir untuk negeri PT Anggasa Pura 1%